Oke Talia, I'm sorry, Pak Anton baru memiliki waktu untuk melihat kembali karya kamu So, ya kita lihat sekarang secara detail hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki Yang pertama, konstruksi harmoni dari karya ini adalah tonik Di sini satu, lalu akut lima, di akut di bar empat, lalu kembali ke satu lagi Kita lihat dulu ya, di sini dari phrase yang pertama, kadensnya dari lima Which is good, ya Kan terke, kan terkenang, kan terkenang selama hidupku Oke 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 So, I think it's okay, bassnya Ehm Oke So, now, let's see the alto Nah, di sini terjadi overlapping ya Ini harus dihindari Jadi, what you can do adalah Tuliskan dia mengikuti unison saja There Ya Jadi, seperti ini Nah, di sini tidak jelas Karena akut yang tercipta di sini adalah Satu Satu Terus di sini ada satu, tujuh Ya Ini fungsinya adalah menuju ke S Menuju ke empat, harusnya Ya, cuman di sini tidak ada empatnya Jadi, ini kan jadi tonika seven menuju ke subdominan Jadi, ini membingungkan Oke Jadi, kamu harus hindari Ehm Jadi, cukup To 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 mendapatkan tekanan sehingga dia mendapatkan cara mendapatkan tekanan itu dengan durasi yang lebih lama pada jatuhkan syllable atau not itu pada ketukan beratnya di sini ir kamu bisa perpanjang Hai dan kuni karena kalau kamu lakukan seperti ini kunya mendapatkan tekanan itu kuti ya jadi Hai jadi Hai jadi kamu cukup ditahan disana saja oke nah saya suka karakter yang kamu ciptakan di alto di sini ya mengalir ya di sini ya altonya mengalir iiiirku kita kulu ya tanah iiiirku tidak ku tidak disini sama tidak kulu 2-2 Hai Oh iya Olu buat oh iya tanah iya di video apapun info about jazul dan iya Kan하게青Die characters Terny of the symbol like the instance of flisten lalu tenornya mungkin ini selain jadi chordnya jadi kurang jantan dominan disini kan harusnya dominan ya jadi kan ada jadi dominan 7 bukan dominan 7 jadi akod median ya atau dominan pembantu minor jadi lemah jadi kamu hindari jadi pakailah akod dominan yang jantan supaya ini kan D menuju ke T kuat ya misalkan seperti itu misalkan seperti itu ya pas angkot pas disini jadi bahkan altonya kamu sesuaikan mulai dari tanah tanah air ya tenornya tanah ya tanah air ya altonya bisa disesuaikan menjadi menjadi ya menjadi tanah tanah air ku tidak kulupakan tanah air so you need this chord ya pertama-tama tenornya harus jatuh di supaya tidak terjadi dobleng dari third ya karena ini dobleng third kan do you see this this one ya ini ya tenor sama soprano dobleng kan jadi itu kamu harus hindari jadi pertahankan di tenornya di di nada re ya rupakan ketahankan Terima kasih telah menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Ser justement! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! oke, kita solve this problem for now, mungkin kita ambil yang akut 2 that's good lalu tenornya kita bisa contohnya seperti itu lalu altonya bisa so that solve the problem jadi tenornya kan terkenal kan terkenal kan ter kan terkenal selama hidupku oke so, coba di kalimat selanjutnya work on this type of detail I trust kamu bisa mengaplikasikan tadi beberapa insight dalam bad refinement of your arrangement teman-teman supaya nanti tetap autentisitas kamu sebagai arranger juga bisa semakin terasa ya oke